Salam, selamat ketemu lagi dengan saya, Gede Badekarma dalam seri belajar Microsoft Excel. Topik kita kali ini adalah pengenalan makro. Apa sih makro itu? Jadi makro sebenarnya adalah sebuah istilah untuk sebuah program yang dijalankan pada aplikasi Microsoft Excel. Di dalam sebuah makro, itu akan ada sekumpulan perintah yang dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Dan perintah-perintah ini ditulis dengan mempergunakan sebuah bahasa pemrograman yang disebut dengan istilah PBA atau Visual Basic Core Application, di mana PBA ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang khusus dikembangkan untuk dipergunakan dalam kelompok aplikasi Microsoft Office, termasuk di dalamnya Microsoft Excel. Nah, makro ini pada saat kita ingin menjalankannya, maka kita dapat lakukan dengan cara menekan kombinasi tombol tertentu atau dengan mengaktifkan perintah makro, kemudian kita panggil nama makronya. Dan yang menarik adalah makro ini menjadikan lembar kerja yang ada di dalam Microsoft Excel itu sebagai ruang kerjanya. Jadi, apa yang diolah, apa kemudian hasil dari pemulaan itu bisa diambil atau ditempatkan dalam lembar kerja yang ada di dalam file Microsoft Excel tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana cara kita membuat makro? Bagi pemula, bagi orang yang baru belajar membuat makro, maka kita bisa lakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di Microsoft Excel itu sendiri, yaitu dengan cara merekam perintah-perintah yang ingin kita buatkan makronya. Artinya, kita kerjakan secara manual terlebih dahulu perintah itu, kemudian pada saat yang bersamaan kita suruh Microsoft Excel itu merekam, kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa pemrograman PBE itu, sehingga dia akan menjadi sebuah program. Nah, kalau kita sudah terbiasa membuat program atau perintah makro ini, maka perintah-perintah itu kemudian kita bisa ketikkan secara langsung di dalam sebuah text editor yang disediakan oleh Microsoft Excel itu sendiri. Nah, yang perlu diingat, perintah-perintah makro ini itu akan tergabung di dalam lembar kerja Microsoft Excel yang kita sedang buat. Nah, yang perlu diperhatikan kemudian adalah pada saat kita menyimpan file lembar kerja tersebut, maka agar makronya bisa dipergunakan kembali, maka file kerja itu harus disimpan dengan tipe Excel Macro Enable Workbook. Kalau tidak, maka makro yang kita buat sebelumnya akan dianggap tidak ada. Baik, mari kita akan coba mulai belajar membuat makro dengan cara meminta Excel untuk menunjukkan perintah-perintahnya. Membuat makro di Microsoft Excel bisa kita lakukan melalui dua menu. Pertama, melalui menu View. Kemudian di bagian kanan ini ada sebuah menu makro, di mana di dalamnya ada pilihan submenu View Makro, Record Makro, dan Use Relative Reference. Apa fungsinya? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah melalui menu Developer. Di sini ada kelompok Code, ada Visual Basic, ada Makro, Record Makro, Use Relative Reference, dan Makro Security. Nah, biasanya orang lebih banyak lebih suka mempergunakan menu ini. Kenapa? Karena di salah satu menu ini, ini Use Relative Reference, ini fungsinya adalah On-Off. Jadi, kalau kita klik, dia akan On, kalau kita lihat On, jadi kelihatan. Sedangkan kalau kita memakai menu yang di View, itu tidak begitu kelihatan On-Off-nya. Jadi, agak susah mengidentifikasi apakah statusnya On atau Off. Nah, oke. Sekarang kita akan belajar membuat makro yang sederhana, di mana kita akan minta kepada Microsoft Excel untuk membuatkan perintahnya. Nah, untuk kali ini kita akan membuat sebuah makro, di mana makro itu apabila dijalankan, akan membuat tulisan saya, kemudian belajar, kemudian makro Excel. Jadi, nanti kalau makro itu dijalankan, akan muncul tulisan seperti ini di sel yang bersangkutan. Nah, bagaimana melakukannya? Kita lihat di sini ada menu namanya Record Makro. Jadi, kita suruh Microsoft Excel itu merekam apa yang kita lakukan pada Microsoft Excel itu. Kemudian, menerjemahkannya nanti menjadi perintah makro. Jadi, kita klik dulu. Nah, perhatikan. Setelah diklik, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Pertama, kita disuruh mengisikan nama makronya. Silakan diisi dengan sebuah nama, di mana namanya itu harus berupa satu kata. Jadi, tidak bisa dipisah dengan spasi. Seperti contoh adalah makro 1. Kita pilih saja namanya Latis 1. Kemudian, dilanjutkan dengan mengisi short key. Ini adalah secara singkat untuk menjalankan makro yang bernama Latis 1 ini. Nah, Microsoft Excel menyediakan perintah short key berupa control dan apa. Kita bisa pilih misalnya control dengan key. Nah, kemudian, ditanya di mana kita mau menyimpan makro ini. Jadi, kita biarkan saja setelah makro Inbook Book. Kemudian, kalau mau dikasih ketelangan, silakan isi ketelangan. Misalnya, belajar makro. Nah, setelah selesai, kita OK. Nah, kita lihat sekarang apa yang muncul di layar. Di layar, akan muncul di menu ini. Sekarang berupa menjadi stop recording. Jadi, fungsinya kalau kita klik, dia akan menyetop lekaman. Jadi, kayak kita melekam di sebuah tip, dia akan berhenti. Atau di bagian bawah, ini ada sebuah tombol baru yang fungsinya sama, yaitu stop recording. Nah, pada saat ini, status di Microsoft Excel adalah standby. Dia tidak melakukan apa-apa. Menunggu perintah yang akan kita ketikan. Jadi, seperti tadi, saya ketikan sekarang saya. Kemudian, kemudian enter, kemudian pindah ke S1. Kita ketikan di sini, belajar, enter. Kemudian ke sini, makro, enter lagi. Kemudian di sini, Excel, enter lagi. Nah, kita selesai, kita stop recording. Maka dia sudah berhenti. Sekarang, kita hapus ini. Kita coba sekarang jalankan makronya. Tadi sudah kita tentukan, sort key-nya adalah ctrl key. Jadi, kita tinggal klik. Atau, kita bisa juga lakukan dengan cara memilih menu makro. Kemudian di sini ada pilihan nama-nama makro yang kita buat. Kebetulan baru satu, kita pilih. Latih satu, kemudian kita run. Seperti itu. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang perhatikan apa yang terjadi. Kalau misalnya kita letakkan di sini, cursor-nya. Troll key. Maka dia begitu. Excel, makro ini. Atau, saya ulang lagi. Kita letakkan di sini, control key. Ternyata tulisan saya itu munculnya di sini. Pelajarnya di sini, di sini, di sini. Nah, kenapa begitu? Nanti kita perhatikan. Kita lihat. Ini sekali lagi. Kita lihat sekarang. Kalau dijalankan makronya dari situ, dia akan muncul di sana. Jadi, tulisan saya muncul di tempat di mana tunjuk selnya berada. Ketika kita menjalankan makro itu. Sedangkan kata-kata yang lain akan ditampilkan sesuai dengan lokasi yang kita inginkan sebelumnya. Jadi, belajar di A1, makro di A10, dan Excel di A10. Nah, sekarang kita lihat seperti apa perintahnya. Caranya, pilih menu makro. Kemudian di sini, nanti satu. Sekarang kita edit. Ini kita tampilkan. Nah, perhatikan sekarang tampilan Microsoft Excel. Ini adalah text editor yang dimiliki oleh Microsoft Excel. Nah, text editor ini sebenarnya muncul kalau kita bisa, kalau kita klik di menu visual basic sama muncul di sini. Kita perhatikan sekarang di sini, di sebagian kiri, ini adalah kumpulan objek atau proyek yang sedang kita kerjakan terdiri dari sheet-nya apa atau modul-nya apa. Jadi, makro di sini disebut dengan di silah modul. Ini adalah modul 1. Sedangkan sheet tempat yang tadi adalah sheet 1. Seperti itu, ini di sini. Kemudian di bawah sini adalah property. Itu berarti keterangan tambahan terkait dengan sesuatu yang senang dipilih di sini. Jadi, name-nya sesuatu, sesuaikan dengan nama sheet-nya yang tadi, dan selanjutnya. Oke, nanti kita belajar dari lebih jauh. Yang ini, kita lihat sekarang yang di kanan. Ini adalah perintah makronya. Pertama, perhatikan di sini. Sebuah makro selalu diawali dengan sub, nama makronya. Kemudian ada kurung buka, kurung tutup. Di akhiri, ditutup dengan nsub. Jadi, ini adalah pengapit. Apa yang tertulis di dalamnya, ini merupakan perintah makronya. Tetapi, perlu diperhatikan, tidak semua yang ada di dalamnya ini adalah perintah. Kenapa? Karena seperti ini, misalnya, setiap baris yang diawali dengan tanah petik 1 di dalam makro, itu dianggap sebagai komen. Artinya, dia ada. Tetapi, pada saat makro itu di-exekusi, dia dianggap tidak ada. Jadi, ini sekedar petunjuk bagi orang yang membaca makro kita. Ini adalah komen-komen. Nah, perintah makro sendiri, itu adalah yang ini. Nah, perhatikan sekarang, mulai satu persatu. Jadi, di baris pertama, ada perintah aktif cell.formula R1C1 sama dengan saya. Jadi, ini kalau diterjemahkan, artinya, pada cell yang aktif, diisi dengan formula R1C1 sama dengan saya. Artinya, artinya, di tempat yang aktif, diisikan dengan tulisan saya. Nah, seperti itu. Kemudian, ring E1.select. Ini artinya, kita mengklik di E1. Jadi, cell E1 sekarang dipilih. Klik. Maka, kursor atau petunjuk cell akan pindah ke E1. Kemudian, aktif cell.formula R1C1 sama dengan belajar. Jadi, di tempat cell yang aktif, diisi sekarang tulisan belajar. Nah, pertanyaannya, di mana cell aktifnya? Jawabannya adalah di E1. Itulah sebabnya kenapa di E1. Kemudian, ada tulisan belajar. Kemudian, ring E10.select. Itu artinya, pergi ke cell E10. Kemudian, di tempat yang aktif, diisikan makro. Jadi, diketikkan makro. Kemudian, pergi ke A10. Kemudian, diketikkan Excel. Kemudian, ini ring A11.select. Artinya, pergi ke A11. Ini muncul gara-gara kita menekan Enter. Maka, dia pergi ke cell berikutnya. Seperti itu. Oke, inilah perintah makro. Dari apa yang kita kerjakan tadi. Kita kembali sekarang ke sheet. Kembali, pilih menu file. Kemudian, close. Dan, return to Microsoft Excel. Kita akan ulangi. Yang perintah yang tadi. Hanya saja, sekarang, kita klik yang ini terlebih dahulu. Use Relative Reference. Jadi, artinya sekarang, Use Relative Reference. Statusnya adalah on. Baru kemudian kita record makro-nya. Kita klik. Sama seperti yang tadi. Kita kasih sekarang namanya Latih2. Kemudian, shortcut-nya adalah on.w. Ini makro Latih2. Kemudian, kita OK. Jadi, sama seperti yang tadi. Kita ketikkan saya. Enter. Kemudian, klik di E1. Belajar. Kemudian, klik di E10. Makro. Klik di Sini. Kemudian, Excel. Enter. Kita stop. Kita hapus sekarang. Nah, sekarang, kita lihat apa yang terjadi. Kita mulai dari sini. Ctrl W. Kehasilnya sama dengan yang tadi. Sekarang, kita coba jalankan dari sini. Ternyata, hasilnya begitu. Kita lakukan dari sini. Ternyata, hasilnya seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa begitu? Kita lihat sekarang makro-nya. Jadi, sama seperti tadi. Kita bisa langsung ke sini. Nah, di sini sekarang ada tambahan makro yang kedua. Yaitu Latih2. Jadi, sama seperti tadi. Ya, walau dengan sub. Diikuti dengan nama makronya. Kemudian, ditutup dengan nsub. Ini sekarang perintahnya. Nah, bisa diperhatikan sekarang di sini. Walaupun, tadi kita mengerjakan pekerjaan yang sama. Ternyata, menghasilkan perintah yang berbeda. Baris pertama. PrintCell.Formula.E171 itu sebenarnya saya. Sama dengan yang tadi. Artinya, di cell yang aktif. Diisikan dengan tulisan saya. Nah, yang berbeda kemudian di bawahnya. Sekarang, aktif cell.offset 0,4 titik ring A1.select. Nah, apa artinya ini? Ini artinya adalah, sama artinya mengklik tanah panah ke kanan 4 kali. Jadi, artinya dia pindah kolom sebanyak 4 kuah ke kanan. Kemudian, setelah itu, sama di cell yang aktif diisikan tulisan belajar. Setelah itu, lakukan ini, aktif cell.offset 9 ke kanan 0. Nah, kalau yang ini artinya, sama dengan menekan anak panah ke bawah 9 kali. Ya, di kolom yang sama, tunjuk cellnya pindah 9 baris ke bawah. Kemudian, di cell yang aktif, diisikan makro, tulisan makro. Kemudian, pindah lagi. Yang ini sekarang, di baris yang sama, pindah ke kiri 4 kolom. Kemudian, diketikkan Excel. Setelah itu, pindah ke cell di bawahnya. Oke, jadi, di sini, ada perintah baru, aktif cell.offset, dalam kurung, jumlah baris, jumlah kolom. Jadi, ini menunjukkan berapa banyak perpindahan cell aktif dalam jumlah baris dan kolomnya. Jadi, kalau jumlah barisnya 0, artinya dia bertahan di baris yang sama. Sedangkan, kalau positif, berarti dia pindah ke bawah. Sedangkan, kalau negatif, dia pindah ke atas. Sedangkan, kolom. Kolom 0, berarti kolomnya sama. Kolom 0, kolomnya sama. Sedangkan, kalau plus, dia ke kanan. Sebanyak nilai plusnya. Sedangkan, kalau minus, dia ke kiri, sebanyak nilai minusnya. Nah, ini terjadi karena kita mempergunakan alamat cell yang relatif. Berbeda dengan yang sebelumnya, yang ini. Ini kita memakai alamat absolut. Artinya, dari manapun, dia akan pergi ke E1. Jadi, ring E1.select, ya, pasti ke E1. Ring E10, pasti ke E10. Sedangkan, yang di sini, karena dia relatif, jadi tergantung berangkatnya dari mana. Dia akan bergerak, sekian baris, sekian kolom. Jadi, posisi airnya bisa berbeda-beda. Seperti itu. Kita lihat sekali lagi. Kita mulai dengan yang pertama. Control Key. Itu hasilnya. Sedangkan, kalau kita mulai dari sini. Dari sini. Ini hasilnya. Jadi, yang pertama. Sayanya. Tergantung, di mana kita letakkan petunjuk cell pertama kali. Sedangkan, yang lainnya dia menuju ke alamat. Sesuai dengan yang kita tentukan. Sedangkan, sekarang, kalau yang kedua. Control off. Seperti ini. Control off. Sama. Keeser ke kanan. Turun. Ke kiri. Sekali lagi. Kita mulai dari sini. Seperti itu. E18. Dan seterusnya. Baik. Kita akan lanjutkan melakukan editing terhadap makro yang sudah kita buat sebelumnya Di mana di makro pertama, tulisan saya itu akan dimunculkan sesuai dengan di mana kita memulai menjalankan makro itu Jadi sekali lagi, kalau saya letakkan cursornya di sini, kemudian saya jalankan makronya, maka tulisan saya muncul di sini Nah, ini mau kita ubah, sedemikian ubah sehingga dari mana pun nanti makro ini dimulai, maka tulisannya selalu muncul di A1, A1, A10, dan A10 Selalu begitu, jadi yang pertama yang mau kita lakukan Kemudian yang kedua, kita ingin agar tulisan yang dimunculkan di sini tidak selalu sama Kalau yang tadi kan saya belajar makro Excel Nah, kita maunya di makro yang baru ini nanti tulisan yang dimunculkan adalah tulisan yang kita ketikkan pada saat makro itu dijalankan Nah, bagaimana melakukan itu? Kita masuk sekarang ke menu makro, kemudian kita pilih makro pertama, A1, kemudian kita edit Nah, ini adalah perintahnya Nah, seperti sebelumnya sebelah saya jelaskan, perintah makro yang pertama, baris pertama ini artinya di lokasi yang aktif diketikan tulisan saya Nah, itulah sebabnya kenapa setiap makro ini dijalankan akan muncul tulisan saya di sel di mana kita memulai makro ini Nah, kalau kita ingin biar selalu dia di A1, maka kita harus pindahkan dia ke A1 Caranya gimana? Kita ikuti pola ini Seperti yang saya jelaskan, ini artinya kita mengklik di A1 Jadi, tinggal di copy ke sini, kemudian kita ganti E1 menjadi A1 Jadi, klik A1 Kemudian, yang aktif adalah A1 Kemudian kita ketikkan saya Koleh pergi ke E1, kemudian perlu belajar, dan seterusnya Itu tadi saya sudah jelaskan Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana mengganti tulisan saya ini Sesuai dengan apa yang akan kita ketikkan pada saat makro ini dijalankan Nah, di BBA, Visual Basic for Application, itu ada sebuah perintah input Nah, perintah input itu ditulis seperti ini Jadi, pertama ada sebuah nama variable yang kita sebut dengan misalnya A1 Kemudian, sama dengan ini adalah perintah inputnya, input box Kemudian, dimunculkan aturan penulisannya Kemudian, kita isikan misalnya tuliskan tulisan di A1 Misalnya begitu Kemudian, kita kolom tutup Nah, apa artinya? Jadi, nanti ini, kalau makroninya dijalankan Di layar akan muncul sebuah kotak Berisi tulisan Tuliskan tulisan di A1 Nanti, kita disuruh mengisi tulisan itu Setelah itu, apapun yang kita isi Akan ditampung oleh variable yang namanya var1 Jadi, var1 itu kan memiliki sebuah nilai Nah, nilai var1 ini adalah kemudian Kita isikan di sel yang aktifnya Jadi, ini kita ganti sekarang Jadi, var1 Hal yang sama Juga sama di sini Jadi, kita ganti Kita tambahkan Ini, sekarang Kita kasih nama var2 Tuliskan di A1 Nah, ini kemudian var2 Kemudian, dia pergi ke A10 Kemudian, lagi var3 Tuliskan di A10 Kemudian, ini isinya adalah var3 Dan, sama juga yang tadi Kemudian lagi, ini var4 Dan, ini adalah A10 Kemudian, kita isikan di sini var4 Jadi, sekali lagi Nanti ada 4 buah variable Namanya var1, var2, var3, dan var4 Yang masing-masing berfungsi untuk menampung nilai masukan Untuk sel A1, A1, A10, dan A10 Nah, berkaitan dengan nama variable Sebenarnya, apa saja boleh Asal diawali dengan buruk Dan, dia berbentuk satu kesatuan kata Seperti itu Oke, ini kemudian kita close Kembali ke situ yang tadi Kemudian, kita jalankan makronya Dengan kontrol key Nah, akan muncul seperti ini Tuliskan tulisan di A1 Kita isikan selamat Misalnya Kemudian, oke Memulai Berlatih Kemudian, di oke lagi Oke, makro Oke, jadi sekarang tulisannya selamat Memulai berlatih makro Seperti itu Oke, kalau kita ulang lagi Jalankan lagi makronya Kita ada di sini Lock key Kita ketik sembarangan saja Nah, seperti itu Oke Mudah-mudahan bisa dipahami Nah, untuk sesi ini Kita akhiri dengan Bagaimana menyimpan file ini Jadi, seperti di awal saya sampaikan Untuk menyimpan lembar kerja Yang ada makronya Maka, lembar kerja itu Harus disimpan Dengan sebuah nama Sama ketentuannya Seperti yang sudah pernah kita pelajari Katakanlah namanya Latihan makro Satu Nah, jangan lupa Kemudian, di sini Ini diganti menjadi Excel Makro Enable Workbook Kenapa begitu? Untuk mengizinkan Makro itu tersimpan Kalau tidak Maka, dia akan hilang Oke, kemudian kita zip Maka, sudah selesai Tersimpan Nah, sekarang Kalau misalnya kita tutup ini Kemudian, kita buka Ini Buka lagi Maka, kadang-kadang akan muncul Pesan begini Security Warning Disable Ini berhubungan dengan pengaturan Microsoft Excel Yang kita Pergunakan Nah, kalau muncul pesan begini Tinggal di klik Di enable content saja Itu Kemudian Kita bisa jalankan Makronya lagi Maka muncul Seperti tadi Demikian Mudah-mudahan Bisa dipahami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!